Berikan terbaik bagi Tuhan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan terbaik bagi Tuhan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan terbaik bagi Tuhan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan terbaik bagi Tuhan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan terbaik bagi Tuhan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan terbaik bagi Tuhan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan terbaik bagi Tuhan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan firman Tuhan, dari kitab Yaakobus. Saya baca Yaakobus 5, ayat 16, sampai dengan 17. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun. Di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita berkata amin. Silahkan duduk. Kita hidup di masa yang sukar. Bukan hanya kita. Tapi dunia pun. Semua mengalami termasuk negara besar dan negara super power pun. Sebelum Corona. Cina. Peringkat teratas. Terkaya. Amerika juga di peringkat atas. Inggris dan beberapa negara lainnya. Tapi sekarang. 6 bulan pandemi Corona ini. Resesi semua. Baik. Amerika. Cina pun kena. Kalau sebelum Corona. Diumumkan. Cina terkaya. Tapi sudah Corona. Dia penhutang tertinggi. Di kelas atas. Jadi sekarang di dunia ini takut lagi orang berhutang. penting kita pun berkata enggak soal utang. Karena Amerika. Cina pun berhutang semua. Kepada bank dunia. Dan. Keadaan ini membuat semua terpukul. Anak-anak di sekolah terpukul. Harus mengikuti pelajaran lewat daring. Dan harus membeli. Televisi yang bisa. Di channel. Ke HP nya. Untuk dapat pelajaran. Yang harganya. Televisi saja. 3 juta. HP yang paling murah yang bisa. Itu 2 jutaan. Kalau 4 orang. Anak-anak sekolah. 10 juta. Harus siapkan. Untuk. Alat. Bisa belajar. Syukur. Kalau ada channel. Kasian saya melihat anak-anak. Harus manjat pohon. Karena di kampungnya. Enggak jelas. Termasuk cewek. Cewek pun sekarang sudah. Pandai. Manjat. Tidak bisa lagi kita ajarkan. Perempuan. Tidak boleh manjat. Di zaman ini. Semua serba sukar dan mahal. Mahal. Lalu apa solusi kita mengatasinya. SDM kita. Tak mampu. Bercaing. Pengen mereka yang punya SDM lebih kuat. Punya modal lebih kuat. Apakah kita. Apakah kita. Hanyut di bawah arus. Pandemi. Tidak. Ada jawaban. Dikatakan oleh Jakobus. Adalah. Doa. Di akhir zaman. Tuhan akan mencurahkan kasih karunia demi kasih karunia. Rahmat yang tak terbatas. Begitu juga dengan. Berkat-berkat yang diperintahkan. Kebajikan kemurahan Tuhan yang mengikuti. Bukan mendahului. Bukan mendahului. Mengikut kita. Dan tolong ditutup pintunya. Pintunya ya. Silau kali keluar itu. Ditutup pintunya ya. Yang itu aja. Yang kiri kanan. Jangan. Jadi bagaimana kita menghadapi. Kesukaran ini. Rasul. Eh bukan rasul. Saudara Tuhan Yesus. Yaakobus. Yaakobus. Karena rasul Yaakobus sudah mati. Ketika surat ini. Jadi ini adiknya Tuhan Yesus. Menulis. Doa. Orang yang benar itu. Besar. Kuasanya. Ini yang kita harus alami. Dan praktekkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat. Kasih karunia. Demi kasih karunia. Mengalir dalam kehidupan kita. Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam. Yaakobus dikatakan. Doa orang yang benar. Kalau terjemahan yang lama. Doa yang benar. Dari orang. Dari orang yang benar itu. Besar. Kuasanya. Jadi. Doa itu pun harus benar. Pendoanya pun harus orang benar. Nah ini. Baru. Jadi kita harus. Menjadi yang benar. Orang benar. Dibenarkan oleh Tuhan. Berdoa. Dan berdoa pun harus. Benar. Saya masih mendengar orang berdoa. Tuhan ampunilah. Dosa kami. Yang kami sengaja. Dan yang kami tidak sengaja. Saya katakan. Tidak ada pengampunan. Untuk doa yang disengaja. Untuk dosa. Yang disengaja. Itu dalam Ibrani 10. Boleh ditayangkan. Ayat 26. Dulu ada satu lagi. Ibu-ibu. Tuhan. Tiap kali dia berdoa. Ampuni dosa kami. Yang kami sengaja. Dan yang tidak. Saya. Bilang. Jangan bilang. Dosa yang disengaja. Dosa yang kami tak sadari. Dosa yang kita tidak bisa lawan. Sampai dosa mengalahkan kita. Tapi kalau disengaja. Berbuat dosa. Tidak ada ampunnya. Jadi kita. Perlu berdoa. Yang benar. Kalau dalam bahasa Inggris. Dikatakan. The effective prayer of a righteous man. Can accomplish much. Doa orang yang benar. Dapat. Menghasilkan. Atau menyelesaikan. Banyak hal. Tidak semua hal. Jadi jangan seperti ada orang di Baligie. Ini kisah nyata ini. Dia jemur padi. Menjelang sore sudah mendung. Teman-teman yang menjemur pagi sudah semua. Mengumpulkan padinya dan bawa ke rumah. Tapi ibu ini pergi. Ke kamarnya berdoa. Aneh ya. Dia berdoa Tuhan. Tolong. Supaya padiku itu aman. Dan begitu asiknya dia berdoa. Hujan turun gak dia tahu. Jadi maksud dia Tuhan yang angkat padinya ke rumah. Inilah doa yang tidak benar. Karena hujan meras. Semua padinya ini digulur. Di halaman. Pestalah ayam. Bebek sama. Ternak. Pulang suaminya dari ladang. Dia lihat semua. Pesta. Ayam. Bebek. Pinahan. Dipanggil istrinya. Mak Butet. Apa ini yang kau buat ini. Ah itulah. Tadi waktu datang hujan itu masih kurang. Kering jemur kita itu. Jadi ku minta sama Tuhan. Supaya jangan turun hujan. Kayak Elia dia. Elia untuk kepentingan orang banyak. Meyakinkan orang banyak. Dia tutup langit. Bukan untuk kepentingan dia. Bahasa lanjutnya. Merbada mah. Kenapa? Ada pendoa yang tidak benar. Dan dia tidak mengerti doa. Tidak semua. Diselesaikan oleh doa. Kalau bahasa Batak Toba. Di hot hot tangi yang doa. Satu ngani ulang. Tidak dia menyelesaikan semua. Kita harus berdoa. Jadi doa itu. Dapat menyelesaikan banyak hal. Permasalahan. Persoalan. Kebutuhan. Dan lain-lain. Tetapi jangan diminta Tuhan membajak sawahnya. Salah satu. Salah satu. Terjemahan Inggris. Dari di. The living bible. The earnest. The earnest. Of the. Righteous man. Has. Great power. And wonderful. Resha. Artinya. Doa yang sungguh-sungguh. Dari orang benar. Mempunyai kekuatan besar. Dan. Menghasilkan. Yang mencengangkan. Atau. Hasilnya. Mencengangkan. Bukan yang biasa saja. Seorang ibu. Janda. Ini kisah nyata. Bukan kisah saja. Langsung dituturkan. Almarhum pendeta. Pesipa hutar. Kepada saya. Ketika kami mengajar sama. Di Purbasari. Tentang seorang anggota jemaatnya yang miskin. Jadi kalau ada yang miskin. Dengar khutbah ini. Supaya jangan tetap miskin. Menghutang. Tidak dibayar. Berkata kepada pendetanya. Amang pendeta. Bapak pendeta. Tiap tahun. Tidak bisa cukup. Bekalku. Dari hasil. Tanah. Peninggalan. Suamiku. Jadi tiap tahun. Aku berhutang. Untuk makan. Dan hutang ini. Makin lama. Makin banyak. Sebab. Itu dengan. Bunga. Ijon. Bahasa Toba sana. Jadi maksudnya. Ibu apa. Tolong pendeta. Doakanlah. Supaya tahun ini. Hasil sawahku itu. Lebih banyak. Karena Tuhan memberkati. Bersamaan dengan. Enbum malam. Seperti khutbah pendeta. Bisa turun. Berkat. Dan hutangku. Bisa. Terbayar. Didoakan dia. Ketika panen. Hasilnya sama saja. Seperti tahun yang lalu. Datang dia sama pendeta. Macam mana Pak Pendeta. Sebelum berdoa hasil. Ladangku itu. Sekian kaleng. Sekarang pun. Sama saja. Tidak tambah. Tidak kurang. Nah. Itu dia. Tahulah pendeta. Jawabnya. Banyak. Tak pernah dia. Kehabisan kamus. Dia jawab. Tuhan. Tuhan. Tidak memberkati di ledangmu. Tidak memberkati di ledangmu. Nanti kalau diberkati di ledangmu. Capri. Kau membawa pulang. Tuhan. Jadi Tuhan memberkati di bakulmu. Seperti di syarfat. Diterima ibu ini. Mbak Hidu Amang katanya. Percaya dia gak bercungut-cungut. Gak dilawan pendeta itu. Perjalanannya setahun. Sampai kepada panen. Sudah panen. Tetapi. Bahasa Batak Toba disana. Bahun-bahunya. Yang sudah biasa digulung. Karena tidak ada lagi padi. Masih sepertiga lagi. Akhirnya dia berdoa. Tuhan. Luar biasa engkau. Mencengangkan. Hasil doa itu Tuhan. Kau memberkati aku. Bukan di ladang. Supaya jangan capek. Kepalaku ini. Membawanya ke rumah. Tapi. Di bakulku. Engkau. Memberkati. Segala puji. Bagimu Tuhan. Dilaporkan sama pendetanya. Pak pendeta. Biasanya. Tidak ada lagi padi disini. Tapi sekarang masih ada ini sepertiga. Padahal. Kebutuhan. Normal. Diambil dari situ. Tetapi tak habis. Ya disitu diberkati Tuhan. Dia. Dia ada di mana-mana. Di mana-mana dia memberkati. Kalau di ladang ditambahkan 50 kaleng. Sudah berapa capek. Dia membawa itu ke rumah. Makasih. Jadi. Herzal. Doa itu. Besar kuasanya. Dan. Hasilnya. Mencengangkan. Haleluya. Jadi untuk apa kita berdoa Untuk mendapat hasil yang mencengangkan Karena doa itu besar Kuasanya Ada seorang ibu misioneri Datang ke Purbasari Ini sudah lebih 30 tahun yang lalu Ibu ini anaknya sakit-sakit Dia bawa ke dokter Dokter berkata Anak ibu bisa ditolong hidup Tetapi akan jadi orang bodoh Padahal orang bodoh Itu vonis dokter Dokternya bukan dokter semperangan Dokter Amerika disana spesialis Ibu ini sedih pulang Tapi dia yakin Hasil doa besar Kuasanya Dan Hasil doa sering yang mencengangkan Dia berdoa kepada Tuhan Dan tumpang tangan di kepala Anaknya Dia berkata Tuhan Nyatakan kuasamu Bahwa engkau lebih besar dari semua Apapun yang ada di dalam dunia Kalau dokter berkata ini anak bodoh Tapi saya mohon Tuhan Buat dia anak pintar Ternyata ketika dia masuk sekolah Pintar Rapornya Tetap di peringkat atas Sampai akhirnya dia masuk Di perguruan tinggi Jurusan nuklir Dan bekerja dia Di bagian nuklir Amerika Yang tadinya Diduga Orang bodoh Jadi sederhana Untuk apa kita berdoa Karena doa Akan memberikan hasil Yang mencengangkan Kalau kita Berdoa dengan benar Berdoa berdasarkan Alkitab Berdoa Dengan sungguh-sungguh Salah satu pekerjaan setan Yang paling nyata adalah Membuat orang lalai berdoa Sudah sukar pun lalai berdoa Ada seorang yang Banyak persoalannya dalam hidup Lalu dinasehati Mertuanya dia Perbanyak berdoa Inang katanya So boy biya umar tangian Nah ini Mestinya di aminkan Jadi sering mulut kita ini Menolak Ya susah Tambah susah Hanya doa yang bisa Mengubah Nasib Doa yang bisa Mengubah Penderitaan Doa membawa Hal yang mencengangkan Dalam hidup Sebab itu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kita yang hidup Di akhir saman Mengalami Tekanan Tekanan Terlebih lagi tekanan ekonomi Tapi tekanan ekonomi ini Masuk ke dalam rumah tangga Makanya Bulan September Di Bandung Kabupaten Bandung Tiap hari 150 Ibu-ibu Antri Di catatan sivil Meminta Perceraian Nah ini Kenapa Bercerai Enggak ada Pekerjaan suami Di perusahaan Dia bekerja Dia di PHK Nah karena Semua tidak jalan Sekarang kan Coba lihat Mobil-mobil Di depan kita itu Tiap hari 5-6 Parkiran Di situ Hari minggu yang lalu Sampai tu bilang Ini gak bisa begini Dimana kami Parkir Mau kebahtian Rupanya rusak Kalau sudah rusak Bus besar begitu Mau dorong kemana Dan mobilnya Mercedes Ondernyanya Mahal-mahal Pak katanya Sampai seminggu Dibiarkan Baru Dibetulkan Dunia Nakir josa Suami Sudah di PHK Perusahaan Istri Juga Sampai di rumah Mem PHK Suami Putus Hubungan Keluarga Sama-sama PHK itu kan Ngeri juga Kaum perempuan Ini Ya Bersyukurlah Anda Tahu berdoa Dan nantikanlah Hasil doa Yang Mengcengangkan Itu makanya Rasul Paulus Menulis Yang belum Pernah Dilihat Oleh mata Belum pernah Didengar Oleh Telinga Belum Timbul Dalam Pikiran Itulah Yang Disiapkan Allah Bagi Orang Yang Mengasihi Dia Yakin Yakin Sudara Sudara Jemaat GPD Maranata Di masa Corona Ini Tuhan Siapkan Bagi Kita Apa Yang Belum Kita Lihat Belum Kita Dengar Belum Timbul Dalam Hati Atau Pikiran Aku Lagi Menunggu Hal Yang Mencengangkan Ini Makanya Kadang-kadang Tengah Malam Aku Berdoa Atau Jam Satu Malam Malam Saya Bilang Tuhan Aku Cinta Kau Tuhan Aku Mengasihi Engkau Aku Mengasihi Anak-anakku Menantu Menantu Hingga Cucu Cucu Pun Seluruh Jemaat Peluk Kami Dalam Tangan Kuasamu Tuhan Saya Bersyukur Belum Pernah Dengar Jemaat Kita Ada Yang Kena Corona Tidak Ada Aku Dengar Kecuali Aku Dengar Tidak Tau Aku Mungkin Disangka Corona Ada Tapi Sesudah Diperiksa Tidak Corona Sudara Yang Dikasih Tuhan Doa Menangkal Bahaya Menangkal Pandemi Kita Harus Berjaga Juga Berdoa Karena Doa Mengerjakan Hal Yang Kita Tidak Bisa Lakukan Sebab Allah Ada Di Dalam Doa Kita Namun Sekali Lagi Tidak Semua Doa Akan Menyelesaikan Semua Yang Kita Bisa Kerjakan Kalau Bisa Kita Kerjakan Kerjakan Jangan Tunggu Allah Mengerjakan Kita Berdoa Untuk Hal Yang Kita Tidak Bisa Lakukan Karena Dia Allah Yang Maha Kuasa Yang Menjadi Pertanyaannya Sekarang Sudara Yang Dikasih Tuhan Perlu Kita Memahami Apa Doa Itu Jangan Jampai Orang Kristen Tidak Mengerti Apa Doa Dan Jangan Hanya Mengerti Doa Aliyah Manami Di Kuburan Aliyah Manami Di Pesta Aliyah Manami Terus Bukan Salah Doa Itu Tapi Doa Itu Adalah Pola Kita Berdoa Ketika Murid Murid Yesus Datang Kepadanya Berkata Guru Ajarilah Kami Berdoa Seperti Yohanes Mengajari Murid Murid Jadi Berdoa Itu Perlu Belajar Supaya Doa Itu Jangan Doa Yang Salah Tapi Doa Itu Harus Doa Yang Benar Dari Orang Yang Benar Baru Besar Kuasanya Dalam Lukas Pasal 11 Ayat Yang Kedua Yesus Berkata Apabila Kamu Berdoa Katakan Lah Jadi Berdoa Itu Berkata Kata Kepada Tuhan Bukan Berdoa Dalam Hati Masih Banyak Diantara Kita Yang Kalau Datang Gereja Atau Doa Sabtu Itu Bukan Berdoa Itu Katakan Jadi Berdoa Berkomunikasi Dengan Tuhan Tuhan Rindu Mendengar Suara Kita Sebagai Anaknya Dia Rindu Suara Kita Saya Sering Menelepon Cucu Kami Lalu Tidak Dijawab Mungkin Sibuk Dia Lagi Belajar Karena Sekarang Di rumah Belajar Tapi Nanti Dia Lihat Ada Panggilan Terjawab Dari Opung Terus Dia Hubungi Saya Opung Tadi Menelepon Apa Maksudmu Apa Yang Opung Mau Bilang Maksudnya Lalu Kau Bilang Sehat Sehat Kalian Sehat Opung Lagi Ngapain Belajar Oh Itu Saja Padahal Kenapa Aku Telepon Dia Aku Rindu Dengar Suaranya Karena Dari Suaranya Aku Tahu Dia Sakit Dia Senang Dia Tidak Ada Masalah Suara Ini Sudah Menyatakan Eksistensi Kita Jadi Begitu Juga Tuhan Kita Dia Rindu Dengar Suara Kita Karena Kita Adalah Anak Anaknya Kita Dilahirkan Dari Allah Maka Kita Anak Anaknya Maka Yesus Mengajar Apabila Kamu Berdoa Katakan Berarti Berdoa Mengeluarkan Suara Saya Dengan Syihar Mau Ke Tebing Mengantar Dia Karena Mereka Mau Ke Tanjung Balai Kalau Tidak Salah Jadi Ketemu Di Tebing Dengan Temannya Untuk Mengaudit Ke Kisaran Tanjung Balai Motor Yang Tertinggal Di Sini Ketika Itu Hanya Hayes Memang Ada Dua Kian Triota Kijang Tapi Dipakai Ada Satu Yang Dipakai Ke Mahal Gajah Ada Satu Lagi Dan Tinggal Itu Dan Bannya Sudah Agak Gundul Aku Kurang Perhatikan Dan Kubawa Ke Tebing Kalau Mesinnya Memang Masih Oke Tetapi Di tengah Panas Dan Aspal Yang Ada Timbul Tajam Tajam Agak Kencang Dia Meledak Bukan Kompis Lagi Meledak Ban Dalamnya Itu Berkeping Kurem Diskudia Si Hermelia Sudah Begini Dia Berteriak Kuat Aku Tenang Secara Perlahan Kubawa Ke Pinggir Jadi Sudara Yang Dikasih Tuhan Berdoa Adalah Komunikasi Dengan Tuhan Berkata Yang Benar Berkata Jelas Berkata Dengan Cinta Makanya Diajarkan Katakanlah Bapak Di Surga Dikuduskanlah Naman Datanglah Kerajaan Jadi Sudara Yang Dikasih Tuhan Berdoa Itu Bukan Hanya Meminta Tapi Memuliakan Dia Makanya Awali Hari-harimu Di Pagi hari Dengan Berdoa Supaya Sepanjang Hari Aman Jadi Doa Itu Harus Menjadi Kehidupan Supaya Kita Melihat Sepanjang Hari Kita Akan Menjadi Hari Yang Ceria Dimana Kita Akan Melihat Berkat Tuhan Dicurahkan Seperti Kata Pemasmur Suatu Doa Kepada Allah Adalah Kehidupan Jadi Doa Itu Harus Kehidupan Kita Baru Besar Kuasanya Bukan Hanya Waktu Kita Terjepit Atau Membutuhkan Sesuatu Dan Apabila Berdoa Tentu Tidak Terlalu Keras Sampai Mengganggu Tetangga Seperti Ada Seorang Ibu Dia Bertamu Ke Rumah Saudaranya Yang Bukan Pantekosta Biasa Pantekosta Ini Berdoa Bukan Saja Keras Tapi Terlalu Keras Bahasa Batak Toba Mengangguhi Makanya Kitab Pantekosta Pun Diberi Gelar Sepanggangguhi Partelap Telap Katanya Jadi Pagi Dia Berdoa Suaranya Terlalu Keras Seperti Suara Nina Tilhaon Nah Ini Tetangga Pun Berbangunan Kiri Kanan Karena Ada Ibu Yang Berdoa Terlalu Keras Suaranya Akhirnya Marah Marah Orang Itu Nirip Pemenang Nama Huu Hidok Ma Hatta Na Borati Nirip Isetak Rong Gur Honak In Ho Arif Ho Arsa Huta Tapi Sudara Yang Disulit Tuhan Harus Terdengar Ucapan Mulut Kita Berdoa Itu Tapi Jaga Jangan Mengganggu Orang Itulah Sebab Nyesus Berkata Apabila Kamu Berdoa Masuklah Ke Dalam Kamar Tutuplah Pintu Kamarmu Untuk Apa Supaya Tidak Terganggu Dan Tidak Mengganggu Karena Rahasia Doa Doa Itu Harus Rahasia Bukan Konser Di Dalam Masmur 81 Ayat Sebelah Dikatakan Akulah Tuhan Allah Yang Menuntun Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Bukalah Mulutmu Lebar Lebar Maka Aku Akan Membuatnya Penuh Jadi Tuhan Ingin Terdengar Suara Kita Kita Pun Mendengar Apa Yang Kita Sampaikan Kepada Tuhan Supaya Nanti Kita Tahu Doa Kita Itu Didengar Oleh Tuhan Doa Itu Sudah Dijawab Oleh Tuhan Disebutkan Oleh Tuhan Oleh Firman Tuhan Dalam Yakobus Pasal 5 Ayat 17 Bahwa Elia Itu Sama Seperti Kita Yakobus 5 Ayat 17 Elia Adalah Manusia Biasa Sama Seperti Kita Dan Ia Telah Bersungguh Sungguh Berdoa Supaya Hujan Jangan Turun Dan Hujan Pun Tidak Turun Di Bumi Selama Tiga Tahun Dan Enam Bulan Lalu Ia Berdoa Pula Dan Langit Menurunkan Hujan Dan Bumi Pun Mengeluarkan Buahnya Di Masa Yang Sukar Ini Kita Perlu Hujan Bukan Hujan Alami Tapi Hujan Berkah Mendirus Rumah Kita Mendirus Usaha Kita Sehingga Kebutuhan Kita Terpenuhi Bahkan Kita Mengalami Kelimpahan Ada 33.000 Lebih Perjanjian Allah Di dalam Alkitab Yang Untuk Mendapatkannya Harus Berdoa Bisa Bisa Orang Jadi Kaya Tapi Kekayaannya Nanti Akan Membahayakan Dia Karena Biasanya Penjahat Penjahat Mengincir Orang Kaya Tetapi Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Kalau Tuhan Yang Memberkati Kita Menjadi Kaya Sebab Firman Allah Berkata Di dalam Kitab Amshal Pasal 10 Ayat 20 Berkat Tuhan Yang Menjadikan Kaya Mau Kaya Kaya Bukanlah Salah Tapi Bukan Karena Kita Menginginkannya Tuhan Memerintahkan Berkatnya Sehingga Kita Menjadi Yang Kaya Diberkati Oleh Tuhan Dan Itu Bisa Terjadi Di Tengah Resesi Ayat 22 Amshal 10 22 Berkat Tuhan Yang Menjadikan Kaya Sudara Percaya Di Masa Pandemi Corona Di Masa Kesyukaran Tuhan Mampu Memerintahkan Berkat Berkelimpahan Supaya Sudara Pun Bisa Membagi Dan Memberi Saya Baru Tanya Siapa Yang Mau Kaya Sudah Takut Kaya Tidak Tidak Perlu Takut Kaya Tapi Kalau Kaya Muliakan Tuhan Dengan Hartamu Kata Firman Tuhan Saya Heran Ketika Masih Dengan Roda Dua Kawan Itu Rajin Kebaktian Bersama Istri Biar Gerimis Sesudah Belia Fansa Datang Gerimis Dan Robi Baru Khusus Sinekim Mubili Sayang Pake Kotoran Kotoran Disilimutilah Afansa Di rumah Ini yang sulit Kan Jadi Kalau Tuhan Memberkati Kita Gunakan Berkat Tuhan Untuk Memuliakan Dia Maka Berkatakan Ditambahkan Oleh Nugrah Tuhan Saya Bisa Punya Panter Baru Lalu Di masa Pandemi Ini Guru Ke Purbasari Pun Agak Ogah Karena Masa Di rumah Saja Himbawan Pemerintah Lalu Karena Saya Yang Dekat Gampang Telepon Menurung Besok Bisa Ngajar Saya Tak Berani Bilang Tak Bisa Apa Alasanku Tak Bisa Tak Ada Alasanku Mobilnya Pakai AC Gak Usah Buka Supaya Jangan Datang Corona Dari Udara Minyaknya Murah Solar Makanya Dua Minggu Lalu Tiap Hari Aku Kesana Senin Selasa Rau Nah Tau Minggu Ini Apa Juga Jadi Keberadaan Kita Berkat Tuhan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Harus Digunakan Untuk Memuliakan Tuhan Karena Tuhan Ingin Kita Memuliakan Dia Melalui Apa Yang Ada Pada Kita Tapi Mohon Kalau Ada Yang Syakit Saya Tidak Datang Tapi Dari Rumah Saya Berdoa Kadang Tengah Malam Bangun Aku Kuduakan Tuhan Yang Sakit Sianu Sianu Jamah Tuhan Tapi Di musim Pandemi Corona Ini Kalau Kita Keluar Rumah Apalagi Seperti Saya Ada Sudah 17 Tahun Mengalami Gangguan Diabetes Dan Itu Riskan Untuk Corona Katanya Jadi Saya Pun Berjaga Sesuai Dengan Firman Tuhan Sebab Yang Pertama Kata Firman Tuhan Berjaga Baru Berdoa Tapi Tetap Saya Berdoa Tapi Kalau Tidak Datang Ke Rumah Jangan Terus Haleluyah Haleluyah Jadi Sudara Yang Dikati Tuhan Kita Perlu Berdoa Bukan Supaya Hujan Alami Lagi Kata BMPG Sampai Desember Nanti Musim Hujan Dan Akan Terjadi Longsor Di Mana Mana Terlalu Banyak Hujan Sampai Tadi Saya Bati Di Televisi Dilihat Di Televisi Ada Kapal Yang Tenggelam Bukan Hujan Alami Yang Kita Perlu Doakan Tapi Hujan Berkat Supaya Kita Bisa Melampaui Masa Pandemi Corona Ini Tanpa Akses Tapi Di Tengah Pandemi Pun Kita Bisa Sukses Bisa Menerima Kelimpahan Dari Tuhan Karena Tuhan Kita Maha Kuasa Di Musim Kering Dia Juga Bisa Memberkati Musim Hujan Juga Dia Bisa Memberkati Itu Sebabnya Kita Menyanyi Kasihnya Seperti Sungai Mengalir Di Waktu Hujan Mengalir Juga Di Waktu Kemarau Jadi Sudara Yang Dikas Tuhan Arahkan Pandangan Mata Rohanimu Kepada Tuhan Dan Dengan Bersungguh Berdoa Minta Hujan Berkat Karena Itu Dijanjikan Tuhan Dalam Kitab Yeheskel 34 Ayat 26 Aku Akan Menjadikan Mereka Dan Semua Yang Di Sekitar Gunungku Menjadi Berkah Nah Sekarang Cari Tahu Posisimu Dimana Di Sekitar Gunungku Kata Tuhan Gunung Mana Dia Gunung Sion Bukan KPM Masmur Berkata Langkah Indahnya Apabila Orang Yang Bersaudara Diam Bersama Atau Duduk Bersama Dengan Rukun Seperti Minyak Yang Turun Dari Hermon Terus Ke Gunung Sion Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Apa yang dimaksud Dengan Sion Sion itu Adalah Perhimpunan Yang Meriah Dari Orang Yang Benar Dan Di Perhimpunan Itulah Tuhan Mencurahkan Berkatnya Mencurahkan Berkatnya Saya baca Ini Dalam Masmur 133 Ayat 1 Sampai Selesai Persaudaraan Yang Rukun Jadi Belajar Kita Bersaudara Yang Rukun Nyanyian Siara Daud Sungguh Alangkah Baiknya Dan Indahnya Apabila Saudara-saudara Diam Bersama Dengan Rukun Seperti Minyak Yang Baik Di Atas Kepala Meleleh Ke Janggut Yang Meleleh Ke Janggut Harun Dan Ke Leher Jubah Seperti Embun Gunung Hermon Yang Turun Ke Atas Gunung Gunung Sion Dari Hermon Hermon itu Bukit Tertinggi 3 Kaki Kalau tidak Salah Itu Tertinggi Di Palestina Dingin Makanya Sungai Jordan Itu Mematikan Karena Lelehan Embun Atau Es Dari Gunung Hermon Itu Turun Ke Sungai Jordan Dan Dingin Orang Berenang Pun Keram Jadi Gunung Sion Itu Adalah Gereja Adalah Saya Dan Saudara Makanya Kita Harus Di Sekeliling Gunung Itu Dalam Ibrani 10 Ayat 12 Ibrani 12 Ayat 22 Dikatakan Gunung Sion Itu Adalah Perhimpunan Yang Meriah Coba Dian Ibrani 12 Ayat 22 Ibrani 12 Ayat 22 Tetapi Kamu Sudah Datang Ke Bukit Sion Ke Kota Allah Yang Hidup Yerusalem Sorgawi Dan Kepada Beribu Beribu Malaikat Suatu Kumpulan Yang Meriah Ke Bukit Sion Tetapi Kamu Sudah Datang Ke Bukit Sion Jadi Pastikan Anda Berada Di Sekitar Bukit Sion Berada Di Sekitar Orang Yang Memuji Tuhan Dengan Meriah Haleluya Jangan Menyanyi Pun Tidak Suka Perlu Kita Menyanyi Dengan Suka Dengan Gembira Karena Itu Membuat Kita Berada Di Sekitar Sion Tempat Embun Embun Itu Kemurahan Tuhan Embun Itu Berbicara Dari Kasih Karunia Kasih Karunia Itu Dialirkan Kepada Mereka Yang Di Tengah Di Sekitar Gunung Allah Gunung Allah Itu Adalah Gunung Sion Aku Akan Menurunkan Hujan Pada Waktunya Itu Adalah Hujan Yang Membawa Berkat Maka Disebut Hujan Berkat Pestikan Yakini Di Masa Pandemi Corona Allah Akan Memerintahkan Hujan Berkat Bagi Anda Percaya Berangga Mengalusi Bermuda Soro Berkat Mudah Salah Saya Menunggu Tiap Pagi Saya Bilang Tuhan Berkati Aku Menjalani Hari Ini Buat Aku Lebih Kuat Lebih Sehat Begitu Juga Tuhan Istri Saya Dan Saya Bersyukur Saya Melihat Dua Minggu Terakhir Ini Istri Saya Lebih Sehat Lebih Kuat Dia Bukan Mustahil Doa Itu Membuat Kita Mendapat Hasil Yang Mencengangkan Yang Membuat Kita Tertawa Seperti Kata Pemasmu Tuhan Akan Memerintahkan Berkat Kepada Kita Makanya Nabi Elia Ketika Berdoa Dengan Bersungguh Sungguh Dia Sampai Kepalanya Ketanah Saya Coba Beratakan Tidak Bisa Seperti Elia Sudah Dunia Sampai Ketanah Ini Kedua Aku Hanya Sampai Bisa Kepalanya Lantai Tidak Bisa Karena Aku Pegah Mungkin Kalau Pak Menulah Karena Tinggi Dia Bisa Diat Tapi Elia Sosok Yahudi Tinggi Tinggi Jadi Sudara Berdoa Harus Sungguh Jangan Bergaya Gaya Saya Ingat Ketika Seminar Di Purbasari Ada Seorang Ibu Gembala Kawan Suami Saya Suaminya Kawan Saya Dia Muridku Ini Ibu Ini Di Tengah Seminar Lalu Dia Mengangkat Membuat Tangan Kirinya Di pinggang Dan Tangan Kanan Di pinggang Dan Tangan Kiri Seorang Ibu Yang Sudah Tua Yang Notabene Juga Suaminya Pendeta Mantan Anggota MD Dia Datang Saya Sebentar Ibadah Ini Manurung Tengok Muridmu Sana Mula Keternah Murang Murid Manurung Tengok Murid Sudahlah Nanti Ketika Sekarang Tengok 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 Hati Hati Tapi Kuperhatikan Ibu Satu Ini Ketika Dia Sakit Tak Terdoakan Tengok Tengok Berapa Banyak Pendeta Datang Mendoakan Aku Dua Kali Mendoakan Tak Bisa Karena Sikap Kita Berdoa Kepada Tuhan Dinilai Oleh Tuhan Mengapa Tuhan Turunkan Hujan Di musim Kemarau Karena Ilia Berdoa Karena Dia Sangat Rendah Hati Mukanya Sampai Ketana Di antara Kedua Lutut Lagi Berteriak Dia Kepada Tuhan Tuhan Turunkan Karena Sudah Tiga Setengah Tahun Tidak Ada Hujan Rumput Sudah Tak Ada Makanan Sudah Tak Ada Jadi Perhatikan Sikap Anda Berdoa Kalau Sudara Hanya Berdoa Berdoa Itu Sikap Kita Harus Menunjukkan Sikap Hormat Tunduk 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 Tuhan Saya Perhatikan Di Televisi Seseorang Yang Terkenal Yang Sering Khotbah Doa Mau Tidur Dia Di Atas Kasurnya Jadi Duduk Dia Bersila Dia Ambil Bantalnya Di Atas Bantalnya Inilah Berdoa Dia Itu pun Tak Sampai Lima Menit Tapi Elia Ini Ketika Berdoa Satu Kali Dia Berdoa Dia Suruh Hambanya Coba Lihat Arah Ke Laut Hamba Itu Pergi Dan Dia Bawa Laporan Tidak Ada Apa Apa Dia Ulang Berdoa Tadi Kali Kedua Dia Beri Tidak Ada Juga Apa Jadi Jangan Anda Kaget Kalau Pertama Kali Berdoa Dua Kali Berdoa Tiga Kali Berdoa Sampai Enam Kali Berdoa Belum Ada Apa Elia Juga Mengalami Kalau Seandainya Asal Berdoa Kita Terus Di depan Kita Yang Kita Minta Itu Dan Elia Tidak Kaget Ketujuh Kali Pergi Pergi Lihat Lagi Hampai Tunggu Dia Berdoa Kalau Orang Sekarang Wow Ada Awan Sebesar Telapak Tanggung Naik Jadi Doa Yang Sungguh Sungguh Ini Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Ini Kepada Tuhan Akan Menaikan Awan Untuk Menurunkan Hujan Hujan Berkat Bagi Kita Sehingga Hidup Ini Tidak Berat Halaluiya Hidup 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 Tidak Berat Subah Bicu Sudara Yang Dikasih Tuhan Kita Harus Banyak Berdoa Supaya Kita Bisa Melewati Pandemi Corona Ini Dan Kita Melihat Kita Bisa Berkata Dan Bersaksi Immanuel Tuhan Beserta Kami Untuk Apa Kita Berdoa Supaya Kita Bisa Berfraksi Tuhan Beserta Kami Waktu Ada Hambam Tuhan Minggu Lalu Datang Disini Dia Tanya Saya Menurung Bagaimana Reaksi Corona Di Lapangan Pola Atas Saya Bilang Disini Tidak Bereaksi Belum Saya Mendengar Ada Jemaat Yang Sakit Corona Ya Ini Kemurahan Tuhan Kita Ingin Berdoa Supaya Itu Tidak Mendatangi Kita Dan Supaya Kita Punya Kesaksian Orang GPD Maranata Disertai Tuhan Makanya Jam-jam Doa Seperti Doa Satu Jam Tiap Sabtu Saya Yakin Saya Alami Besar Kuasanya Kalau Kita Bisa Berjemah Di Ruangan Yang Lebar Ini Hanya Karena Kemraduan Karena Ketika Ditawarkan Tanah Ini 150 Juta Dan Kutawar 50 Juta Kas Gereja Satu Setengah Juta Kok Bisa Ya Tapi Akhirnya Bisa Harganya Pun 50 Juta Seperti Yang Kukatakan Jadi Kata-kata Dengan Iman Mengusir Gunung-gunung Gunung-gunung Pencobaan Gunung-gunung Permasalahan Dan Gunung-gunung Kebutuhan Akan Diwujudkan Allah Bila Anda Berdoa Dengan Benar Dengan Sikap Yang Benar Maka Kita Akan Melihat Doa Itu Membawa Hasil Yang Mencengangkan Kita Bangkit Berdiri Menjadi Satu Dengan Tuhan Dan Tuhan Akan Memberkati Kita Lewat Tubuh Dan Darahnya Salibnya Salibnya Kami Mengundang Majelis Pelayan Perjemahan Kudus Untuk Maju Kedepan